Halo assalamualaikum selamat datang di basecamcraft.di pada tutorial kali ini saya akan membuat tas berbentuk tabung seperti ini ya teman-teman yang terbuat dari potongan-potongan kain perca yuk simak tutorialnya yuk siapkan bahan yang diperlukan kain perca, kain meteran, dacron lembaran secukupnya resleting, kepala resleting dan juga ring day sebagai pengait nantinya siapkan potongan kain ukuran 4 x 33 cm lalu kita sambung jahit seperti ini ya teman-teman ini hasil jahitan bagian belakangnya seperti ini semua disambung semuanya ya teman-teman hingga menutup panel seperti ini arah jahitannya pun sama saya menggunakan jarak jahitan 0,5 cm selanjutnya saya akan melapis hip kain perca ini caranya seperti ini siapkan dulu kain bagian inner dan dacron lembaran kain inner dan dacron lembaran ini saya gunakan potongannya lebih lebar dari kain perca agar menghindari kekurangan kain ataupun dacronnya pertama lapisi dulu paling bawah ini kain dacron lembaran lalu ke susunan kain percanya setelah tersusun lanjut dijahit kuil atau jahit tindas ya teman-teman untuk menyatukan semua bagian ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai kita jahit tindas selamat menikmati 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 setelah terpasang bisban kiri dan kanan lanjut ke step memasang resleting letakkan resleting ini di bawah bisban di bawah kainnya seperti ini kita tumpuk jangan lupa kepala resletingnya ini diminggirkan karena berbahaya saat menjahit nanti jika posisinya masih ada di bawah sini saya menjahitnya 2 kali ya bagian mepet paling atas ujung bisban ini lalu di bagian bawah sini perhatikan bagian 2 sisi ini teman-teman atas dan bagian sambungan bisban ini yuk kita jahit disimak seperti pada video ya selamat menikmati selamat menikmati nah sudah selesai menjahit menjahit tindas resletingnya ini bagian nampak bagian belakang seperti ini nah setelah selesai lanjut jahit resleting bagian sebelahnya ya cara jahitnya sama hanya ini resletingnya dilepas dulu agar memudahkan menjahit bagian sebelahnya selamat menikmati sama seperti cara sebelumnya ini resleting dibikin bawah lalu jahit tindas di sepanjangan bisban ini ya setelah selesai pasang resleting lanjut dipasang kembali kepala resletingnya nah setelah proses ini bagian outer dan inner bagian badan sudah jadi lanjut ke bagian selanjutnya di bagian ujung resleting ini pasang pengait ring D nya seperti ini letakkan langsung di tengah-tengah lalu bisa dicahit sementara agar tidak goyang dan memudahkan dalam proses memasang bodi kiri dan kanannya selamat menikmati selanjutnya pasang badan ini seperti ini langsung saja ya dimasukkan ke dalam lingkarannya ini caranya mari balik balik dulu ya dibalik seperti ini lalu siap kita pasang bagian lingkaran ini harus pas ya teman-teman tidak bisa kebesaran ataupun kekecilan nanti bentuknya jadi aneh langsung saja di ini dijepit atau di bari jarum pentul ya selamat menikmati selamat menikmati sudah dipasang jarum betul seperti ini dijahit keliling gunakan banyak jarum seperti ini agar tidak mudah goyang saat kita menjahitnya alhamdulillah sudah jadi lepasin dulu jarumnya semuanya ya kiri dan kanan hasilnya setelah jadi selanjutnya kita akan memasang bisban untuk menutupi bagian kampuhnya ini ya agar lebih rapi selamat menikmati setelah itu bisban ini dilipat seperti ini caranya lipat seperti ini nah agar tertutup bagian kampungnya ini sebelum itu ini bukan didedel ya tapi untuk memotong bagian pinggiran kampung agar bentuk lingkarannya itu lebih sempurna bentuknya ya di atas jahitan ya teman-teman seperti ini semua ya teman-teman di sekeliling tas ini diberikan jarak sekitar 1-2 sentien gitu ya saya gira tutup dan rapikan bisban step terakhir ini bisa dijahit tindas ataupun dijahit tangan ya di bagian pinggiran bisbannya seperti ini di sekelilingnya di sekelilingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah selesai selanjutnya tutup jahitan siap-siap dibalik ya step terakhir sudah selesai setelah bagian kiri dan kanan terpasang bisbannya siap lalu dibalik nah sudah jadi cantik sekali tasnya rapikan dulu ya jadikan unangnya alhamdulillah tas silindernya sudah jadi siap digunakan terima kasih terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis ya teman-teman yang belum subscribe monggo di subscribe dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak terlewat saat kami mengupload video baru selanjutnya terima kasih sudah menyimak bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax